Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo a15 temennya bisa dilihat di depan kita ini ya ini adalah Oppo a15 yang kendalanya itu tampil iklan terus-menerus seperti ini temennya seperti video sebelumnya sudah kita upload kemarin ya sama namun kemarin itu di HP Oppo a54 jadi di disini kita akan membahas Bagaimana cara menghilangkan iklan di HP Oppo a15 atau cbh-2185 temen-temennya bisa dilihat seperti ini ya sangat mengganggu sekali karena setiap kita membuka aplikasi itu akan keluar iklan terus-menerus item temennya Oke bisa dilihat ini masih keluar iklan jadi bagaimana cara mengatasi HP Oppo atau vivo Xiaomi Infinix sama saja caranya seperti ini nanti bisa kalian terapkan ya ini cara ini bisa bekerja untuk HP apa saja temen-temen Oke namun seperti biasa tentangnya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang amin ke bisa dilihat ini kita buka YouTube ada notifikasi seperti ini tentunya ini ini tentunya sangat mengganggu sekali Oke bisa dilihat ya rata-rata itu yang keluar itu ada notifikasi atau gambar icon sapu ya atau pembersih bisa dilihat kita membuka tipenya saja sangat susah sekali ini sangat mengganggu sekali bisa dilihat nah ini keluar lagi klannya Oke nah ini ya temen-temennya sangat sangat mengganggu sekali untuk membuka sebuah aplikasi saja membutuhkan waktu ya karena tertutup dengan iklan ya temennya dan ini susah sekali di close ya temen-temen Oke jadi ada dua metode untuk menghapus aplikasi-aplikasi seperti ini atau mengatasi hal seperti ini bisa dilihat ini masih keluar terus bisa dilihat itu ada ikon gambar sapu atau match cleaner ya intinya disini sebenarnya HP ini kalau keluar iklan itu karena banyak sekali aplikasi pembersih temen-temen atau rata-rata itu ikon gambar sapu temen-temennya ke bisa dilihat Oke kita coba cek tipenya temen-temennya apakah tetap atau masih ada nanti keluar iklannya Oke nah ini tentunya ini adalah opo a15 bisa dilihat ya Aduh pencet nah ini ini adalah opo a15 temen-temennya Oke jadi cara atau metode yang pertama itu bisa kita membuka dari pengaturan lalu aplikasi atau dari halaman luar ya di ditampilan awal itu kita cari aplikasi-aplikasi yang bergambar sapu atau pembersih atau cleaner itu bisa kita tekan lama lalu kita pilih hapus ya temen-temennya Oke kita contohkan seperti ini kalau kita hapus dari luar bisa dilihat ini sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi pembersih Oke bisa dilihat ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi pembersih ya yang ada di tampilan awal bisa dilihat match cleaner ya ini bisa dilihat banyak sekali ini device storage nah ini keluar lagi nih kayak gini ya sangat mengganggu sekali true cleaner Oke bisa dilihat nah ini waduh ribet benar pokoknya kalau kebanyakan aplikasi ini temen-temennya cara hapusnya bisa dari luar seperti ini atau dari pengaturan itu temen-temennya Oke contohnya kita pilih satu kenternya ini gg cleaner sangat banyak sekali disini nah ini cleaner cleaner walah banyak bener bah gambar sapunya temen-temennya pokoknya ini tentunya sangat mengganggu sekali kalian tidak perlu membutuhkan aplikasi-aplikasi seperti ini untuk menghilangkan atau menghapus bekas sampah di file-file teman-temennya Oke bisa dilihat di atas ada merknya Ultra cleaner itu menandakan HP ini ada aplikasi pembersih Ultra cleaner Oke kita contohkan di yang dibawah ini ya Oke bisa dilihat di atas ada nama Ultra cleaner dan ini aplikasinya Ultra cleanernya temen-temennya bisa dilihat ya Oke jadi sangat mengganggu sekali temen-temennya Oke jadi caranya kita tekan di kalau kita mau menghapusnya di tampilan awal seperti ini nah ini keluar lagi match cleaner ya Oke kita tekan saja aplikasinya yang mau kita hapus kita tekan dan tahan lalu kita pilih hapus saja temen-temen Oke bisa dilihat kita contohkan langsung seperti ini kalau kita mau menghapus yang dari tampilan luar ya kita tekan dan tahan terus lalu kita pilih hapus bisa dilihat kita hapus saja semuanya karena ini sangat mengganggu sekali kalau kalian kalian mau membersihkan bekas file chest sampah kita ya kalau kita habis buka-buka pakai saja aplikasi bawaan HP temen-temen ya Oke ini kita hapus dulu kita hapus-hapus semua saja dulu intinya seperti ini temen-temen kalian hapus saja semua yang ada gambar cleaner atau gambar sapu ini ya pembersih-pembersih ini kalian hapus semua ini tidak berguna sama sekali ya hanya mengganggu kalau kita membuka aplikasi-aplikasi oke kita hapus cepat saja biar tidak kelamaan jika ditampilan depan menurut kalian sudah bersih kita pastikan kita cari-cari di pengaturan lalu kita cari aplikasi temen-temen yang manajer aplikasi selanjutnya kita pilih daftar aplikasi Oke keluar lagi seperti ini sangat mengganggu sekali masih banyak tentunya di sini ya Oke bisa dilihat yang teratas itu GG cleaner ya ini sangat mengganggu sekali kalau bisa segera hapus itu secepatnya biar enggak keluar-keluar terus seperti ini bisa dilihat ini sangat banyak sekali poster master bad cleanernya cleaner poster walhaes pokoknya sangat banyak sekali ini kayaknya ini 10 lebih tadi dari awalnya Oke kita cari-cari saja kita hapus ya teman-temannya Oke intinya seperti itu kalian hapus semua untuk membersihkan chest sampah kalau sering kita buka-buka ya menggunakan bawaan HP saja temen-temen ya Nah ini masih ada lagi space clean kalau cara menghapus atau menguninstall di pengaturan seperti ini kalian tinggal pilih saja mana aplikasi yang mau dihapus selanjutnya kalian pilih bongkar ya teman-teman Oke bisa dilihat ini sangat mengganggu sekali masih tampil terus karena memang banyak sekali aplikasi pembersihnya teman-teman ya oke langsung saja kita contohkan ini kita pilih trash cleaner ini Oke bisa dilihat ini ini tertutup ya oleh space cleaner kalian tinggal pilih saja itu bongkar ya teman-temannya di bagian kanan kayaknya kita geser dulu kalian pilih bongkar Oke kita ulangi lagi nah ini trash cleaner kalian pilih dibongkar ini teman-temannya selanjutnya kita kalian pilih Oke oke bisa dilihat menguninstall nah ini masih banyak sekali ini teman-teman pokoknya intinya seperti itu kalau kalian menghapus di layar awal lap tampilan depan cukup kalian tekan dan tahan kalau lewat pengaturan kalian buka pengaturan lalu manager aplikasi selanjutnya daftar aplikasi dan kalian pilih aplikasinya lalu dibongkar temen-temen oke kita percepat saja untuk pencariannya biar tidak kelamaan oke bisa dilihat ya teman-temannya sangat banyak sekali kalau kalian mau menggunakan pembersih lebih baik menggunakan dari bawaan HP nah ini temen-temennya bisa dilihat ini manajer telepon ini ya ini adalah pembersih juga bawaan HP tentunya sangat aman tidak keluar iklan kita taruh saja di luar nanti orangnya kita kasih tahu temen-temen Oke fungsinya sama untuk pembersih juga namun tidak keluar iklan itu temennya Oke jadi seperti inilah temennya cara membersihkan atau menghilangkan iklan pada HP Android ke bisa dilihat ini kita taruh depan biar nanti dipakai sama orangnya manajer telepon kalian bisa menggunakan itu saja enggak usah pakai aplikasi pembersih lainnya kadang-kadang aplikasi pembersih itu terdownload secara otomatis kita enggak sengaja terpencet gitu ya temen-temen ya orang juga yang makanya orang tua jadi dia juga enggak tahu temen-temen kalian tinggal pilih klik saja setuju lalu kalian bersihkan kalau mau menggunakannya ke bisa dilihat kalian pilih yang bagian pinggir ini untuk menghapus atau membersihkan jiz file sampah itu temennya ke caranya sama saja seperti ini Oke namun di sini lebih baik ya menggunakan aplikasi bawaan karena tidak ada iklannya aplikasi-aplikasi tersebut karena biasanya itu terdownload dengan tidak sengaja atau tertekan mungkin pas membuka YouTube dan lain-lain ada iklan iklan itu terus ke pencet download ya temen Oke jadi seperti inilah caranya sangat mudah sekali bisa dilihat sudah tidak keluar lagi iklan iklannya Oke nah aplikasinya yang di atas itu kalau sengat enggak sengaja tertekan dia biasanya bisa terdownload otomatis ini kita tes beberapa menit Apakah nanti bisa tetap keluar iklan ya kayak bisa dilihat metode ini juga bisa kita gunakan untuk HP tipe apa saja tentunya Infinix yang sering juga keluar itu Infinix ya kalian bisa menggunakan metode ini caranya dihapus saja aplikasi-aplikasi pembersih karena kita gunakan yang bawaan HP saja ke bisa dilihat sudah sudah tidak ada ke iklan lagi temennya semoga saja sudah enggak keluar lagi ke bisa dilihat ini sudah beberapa menit kita coba sudah tidak ada lagi klannya jadi seperti inilah tentunya cara menghilangkan iklan pada HP Android yang sekarang marah terjadi keluar iklan di HP HP Android seperti ini temen-temen oke caranya kalian hapus aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan juga biar tidak terlalu penuh ya di HP teman-temen Oke jadi seperti inilah teman-teman cara membersihkan atau menghilangkan iklan pada HP Android di Oppo ini khususnya di HP Oppo A15 nah ini bisa dilihat Oppo A15 temen-temennya atau kalian juga bisa menggunakan metode ini untuk HP Xiaomi HP Oppo HP Infinix Vivo dan lain sebagainya teman-teman oke bisa dilihat ini adalah Oppo A15 atau CPH 2185 temen-temennya Oke akhirnya iklan sudah tidak keluar lagi dan semoga saja video ini bisa bermanfaat ya temen-temennya sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen yang amin ke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nya temen-temen ya di like biar kita makin semangat lagi upload-upload video selanjutnya ya temen-temen ya Oke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati